Halo sahabat literasi, kali ini saya akan membahas mengenai cara cek akta cerai asli atau palsu. Ternyata ada ciri-ciri dan cara ceknya apakah akta cerai Anda asli atau palsu. Perlu diwaspadai khususnya bagi Anda yang mengajukan perceraian dengan jasa orang lain atau jasa pengacara. Apalagi jika Anda tidak pernah hadir di persidangan sama sekali. Lalu bagaimana cara ceknya? Simak video ini sampai selesai. Lalu bagaimana ciri-ciri dari akta cerai palsu itu? Dan apa akibat dari penggunaan akta cerai palsu? Ciri pertama yang harus diwaspadai yaitu jika ada yang menjanjikan proses pengajuan yang serba instan. Karena pada praktiknya, mengurus akta cerai itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Ada tahapan dan proses, salah satunya perlu diadakan sidang berkali-kali dengan melibatkan banyak pihak untuk mengikuti prosedur perceraian. Pada umumnya, prosedur perceraian dilakukan dalam tiga kali sidang dengan beberapa agenda, seperti mediasi dan pengambilan keterangan dari para saksi. Yang kedua, jika Anda dijanjikan dengan biaya yang murah. Jika Anda ditawari dengan yang mengaku seorang pengacara misalnya. Hal pertama yang harus diingat, jangan pernah tergoda dengan harga murah. Pastikan kantor advokat telah berbadan hukum, sehingga resiko tersebut bisa diminimalisir. Karena bagaimanapun juga, pihak pengacara perlu pembayaran secara profesional, belum lagi proses pengurusan yang membutuhkan biaya. Jadi jika harga yang ditawarkan sangat jauh, maka ada kemungkinan Anda sedang ditawari akta cerai palsu atau abal-abal. Kemudian bagaimana cara mengecek keaslian akta cerai? Pertama, Anda bisa mengunjungi website resmi yang telah disediakan oleh pengadilan agama yang mengeluarkan akta cerai Anda. Tentunya setiap pengadilan sudah memiliki website resmi. Misalnya akta cerai Anda tertulis dikeluarkan di Bandung, maka Anda bisa mengecek di website resmi pengadilan agama Bandung. Cara mengeceknya, Anda bisa mengakses situs tersebut, lalu pilih menu layanan publik, kemudian pilih layanan informasi perkara, dan pilih penelusuran perkara. Langkah kedua yaitu mencari nomor perkara. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman sistem informasi penelusuran perkara. Kemudian Anda bisa mengisi kolom pencarian dengan nomor perkara. Di sana Anda bisa memasukkan identitas secara detail. Namun jika perkara tersebut tidak muncul, maka kemungkinan besar akta cerainya palsu. Jika Anda merasa ragu, maka Anda bisa mendatangi secara langsung pengadilan agama yang mengeluarkan akta cerai tersebut. Lalu, apa akibat dari penyelahgunaan akta cerai palsu? Jika Anda memutuskan untuk membuat akta cerai palsu dengan tujuan untuk menikah lagi, padahal proses perceraiannya belum selesai. Hal ini akan sangat merugikan bagi pihak manapun. Dalam hal ini, jika Anda melakukan pemalsuan secara sengaja, maka Anda bisa kena pidana. Termasuk ke dalam kriteria surat yang dapat dipalsukan, yaitu menurut pasal 263 KUHP, jika surat tersebut digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya Anda mengaku-ngaku sudah bercerai dan menunjukkan akta cerai palsu tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Jika Anda adalah korban dari pemalsuan surat tersebut, maka ada langkah hukum yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, yaitu memastikan terlebih dahulu apakah surat tersebut benar-benar palsu. Kedua, jika Anda sudah merasa yakin bahwa surat tersebut adalah palsu dan ada bukti-buktinya, maka Anda dapat melaporkannya ke polisi atas tindak pidana tersebut. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu. Jika ada pertanyaan lain, bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Atau bisa juga menghubungi saya secara langsung lewat DM di Instagram. Nanti saya akan membantu untuk mengeceknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.